Kitab Ulangan Pasal 26 Persembahan Hasil Panen Yang Pertama Apabila kamu telah tiba di negeri perjanjian serta menaklukkannya dan kamu tinggal di situ, kamu harus mempersembahkan kepada Tuhanmu dibaitnya hasil pertama dari panenmu. Bawalah persembahanmu itu dalam bakul dan berikan kepada imam yang sedang bertugas. Katakan kepadanya, dengan persembahan ini aku mengakui bahwa Tuhan Allahku telah membawa aku ke negeri yang telah dijanjikannya kepada nenekmu yang kita. Imam harus mengambil bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan. Kemudian kamu harus berkata kepada Tuhan Allahmu, Nenekmu yangku ialah orang aram yang pergi ke Mesir sebagai perantau lalu menetap di sana. Ketika itu jumlah mereka sangat kecil, tetapi di Mesir mereka menjadi bangsa yang besar dan kuat. Orang Mesir memperlakukan kami dengan sewenang-wenang, lalu kami berseru kepada Tuhan Allah. Ia mendengar kami dan melihat kesengsaraan, kerja paksa, dan penindasan yang kami alami. Ia menuntun kami keluar dari Mesir dengan mujizat-mujizat yang besar dan dengan tangan yang penuh kuasa. Ia telah membawa kami ke tempat ini dan memberi kami negeri yang limpah dengan susu dan madu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah. Aku telah membawa bagimu hasil pertama dari tanah yang telah kau berikan kepada aku. Lalu letakkan persembahanmu di depan Tuhan Allahmu dan sujudlah di hadapannya. Setelah itu, pergilah dan bersukarialah atas segala yang baik yang telah diberikan Tuhan kepadamu bersama-sama dengan keluargamu, dengan orang lewi, dan dengan orang asing yang tinggal di antara kamu. Persembahan Persepuluhan Setiap tahun ketiga merupakan tahun untuk persepuluhan istimewa. Pada tahun itu, kamu harus memberikan semua persepuluhanmu kepada orang lewi, orang asing, anak-anak yatim piatu, dan para janda, sehingga mereka dapat makan dan merasa puas. Kemudian, kamu harus berkata di hadapan Tuhan Allahmu. Aku telah memberikan semua persepuluhanku kepada orang lewi, orang asing, anak-anak yatim piatu, dan para janda, sebagaimana yang telah kau perintahkan kepadaku. Tidak ada perintahmu yang telah kulanggar atau kulupakan. Aku tidak pernah makan dari persepuluhan itu sementara aku berkabung. Tidak pernah menjamahnya sementara aku dalam keadaan cemar. Dan tidak pernah mempersembahkan sebagian daripadanya kepada orang mati. Aku telah menaati Tuhan Allahku. Aku telah melakukan segala sesuatu yang telah kau perintahkan kepadaku. Di tempat kediamanmu yang kudus di surga, pandanglah dan berkatilah umatmu, serta negeri yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan kepada nenekmu yang kami. Jadikan negeri kami, negeri yang limpah dengan susu dan madu. Kamu harus menaati dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu semua perintah dan ketetapan yang diberikan Tuhan Allahmu. Kepadamu pada hari ini. Pada hari ini, kamu telah menyatakan bahwa dialah Allahmu dan kamu telah berjanji untuk setia menaati dan memegang hukum-hukum serta ketetapan-ketetapannya dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini, Tuhan telah menyatakan bahwa kamu umat kesayangannya, sebagaimana yang telah dijanjikannya, dan bahwa kamu harus menaati segala hukumnya. Jika kamu menaati segala hukumnya, ia akan meninggikan kamu lebih daripada bangsa manapun dan menjadikan kamu bangsa yang terpuji, termasyur, dan dihormati. Kamu akan menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya.